Semangat! Jahat banget sih mereka. Masih aja ngegangguin lo kerja kayak gini. Lagian lo kenapa gak bilang sama Pak Kevin aja, Simon? Biar Pak Kevin itu tau kondisi lo kayak gimana. Kalo gue cerita sama Pak Kevin, itu lebih bahaya, Rai. Lo tau sendiri kan, geng sergala kayak apa. Kalo misalnya Pak Kevin kepo, tau latar belakang gue kayak apa. Yang ada gue udah pecat. Udah-udah gini aja. Besok-besok kalo lo ketemu sama mereka lagi, please banget lo langsung cabut aja ya. Gue gak mau lo berantem lagi sama mereka. Jangan biarin mereka ganggu lo, Mon. Apalagi sampe berantem. Karena kalo lo menang, mereka akan dibalas lebih dari itu. Karena gue gak mau lo kenapa-napa. Lo tarang aja, Rai. Gue gak akan berurusan lagi sama mereka. Bener ya. Seolah gue takut aja lo ngepancing sama mereka tuh emosi lagi. Ya. Janji. Harus begini kalo bikin janji. Harus. Harus banget. Ini tuh tanda kalo lo janji bakal ngelakuin apapun yang gue bilang. Tidak ada aku. Tidak ada aku. Tidak ada aku. Tidak ada aku. Pop. Sebenernya, Raya sama Mondi tuh pacaran gak sih? Gak tau juga gue. Kayaknya sih emang deket. Tapi Raya gak pernah cerita apa-apa tuh soal Mondi. Lagian ya, tadi pas gue cuengin si Raya, Raya biasa-biasa aja tuh. Mungkin karena mereka temen biasa aja kali. Emang jaman sekarang cowok-cewek bisa temenan apa, Pop? Aduh, kalo itu gue gak tau deh. Soalnya temen-temen gue cewek-cewek semua. Tapi kemarin dia sempet nanyain lo tuh. Si Raya. Hah? Nanya aku? Emang nanya gimana, Pop? Ya, dia sih bilang lo tuh baik gak orangnya. Terus kayaknya juga si Modi sering ceritain lo tuh sama dia. Terus si Raya jadinya ini deh. Takut si Modi deket sama cewek. Gak bener. Makanya dia nanyain lo sama gue. Iya sih. Kemarin Mondi juga bilang ke Raya kalo aku tuh cewek yang diceritain ke Raya. Jangan-jangan ini tanda-tanda loh. Si Modi suka sama lo tuh. Masa sih? Mending lo samperin aja langsung kalo lo kepo. Tanyain tuh sama dia. Mereka pacaran apa gimana? Sekarang lo bilang juga tuh sama Mondi ada pesanan masuk. Enggak. Kamu aja deh, Pop. Lo aja. Kan gue yang tau pesanannya. Banyak banget, Al. Kalo gue sebutin satu-sat sama lo. Yang ada lo gak apa lagi. Gih, sana pulang. Cepet tadi. Ya udah. Gimana kuliah lo? Ya bentar lagi gue mau utes. Cuma naik itu gue lagi agak. Ya makanya jangan banyak main, belajar. Sorry ganggu. Ya. Ehm, Mon. Ada pesanan yang perlu diantar. Itu Poppy udah nyapin pesenannya. Yaudah. Nanti gue ambil ya. Lo tinggal dulu ya. Yaudah. Gue tungguin lo ya. Soalnya gue juga udah gak ada kelas lagi. Eh, Raya. Tadi lo bilang apa? Lo mau utes kan? Mending lo sekarang pulang. Terus belajar. Biar nilain lo bagus. Yaudah, iya. Iya, iya, Bos. Nyap deh. Tapi kalo ada apa-apa, kabarin gue ya. Kok gue. Siap, Komandan. Yaudah deh. Mau pulang. Yaudah. Pulangnya hati-hati ya. Ingat. Jangan ngebut kayak kemarin. Lo lagi gak balapan ya. Gak apa, Pak Emangnya. Ya nanti kalo misalnya lo kenapa-napa kan gue sedih. Janji. Iya janji. Iya janji. Bemo nih. Janji. Semangat. Tentirai. Masa iya sih? Reva orangnya kayak gitu. Kalaupun dia gak suka sama Sila. Pasti gak mungkin. Kalo Reva itu bakal ngebentak Ibu Hilda. Wah. Boy. Papa ngapain gue gak masuk rumah. Malah di sini. Bengung lagi ngeliatin motor aku. Kenapa sih, Pak? Mau coba? Gak, gak ada apa-apa. Tumben motor kamu tuh bersih banget. Kinclong. Habis kamu cuci ya? Hmm. Terus kenapa gak dimasukin garasi? Oh. Kamu mau keluar lagi? Iya, Pak. Tunggu siapa? Itu rahasia. Tapi gak buru-buru kan? Papa ingin ngobrol sedikit sama kamu. Ada suatu hal yang Bapak mau sampaikan? Hmm. Kalo aku boleh tau. Soal apa, Pak? Eh. Maaf ya, Boy. Papa itu penasaran dengan Reva. Sebenarnya, perempuan yang bernama Reva temen kamu tuh seperti apa sih orangnya? Hmm? Bagaimana dia? Kalo Papa tanya kak aku soal Reva. Hmm. Gimana ya? Ya, basically anaknya baik, Pak. Dia juga pintar. Nah, itu alasan kampus kirim aku sama dia untuk jadi wakil kemarin diajang putra-putri kampus. Makanya aku bingung kenapa Papa sempet marah sama dia waktu itu. Sebenarnya, Papa gak marah sama Reva. Cuman kan waktu itu, Papa harus jaga perasaan sila. Karena kan Papa berusaha untuk menjodohkan kamu, kan? Ya, Kalo memang Temen kamu Reva itu Perempuan yang baik-baik. Gak ada salahnya dong. Kalo... Kapan-kapan Kamu undang dia ke rumah. Kita ajak dia dinner baru. Bagaimana? Gak apa ya? Tembin Papa kayak gini. Aneh banget sih. Ya,